Halo guys, Pak Yustinus is back. Pak Yustinus Prastowo, seorang tenaga ahli atau pejabat ahli atau pejabat tinggi gitu deh di Kementerian Keuangan ya, yang biasanya kalau ada kasus pajak selalu beliau muncul. Dan selalu beliau yang biasanya ngeberesin sampah-sampah nih, yang masalah-masalah di pajak itu beliau yang ngeberesin ini ya. Cuma belakangan kemarin kan Pak Yustinus menghilang, dia menghilang karena ya nggak tahu urusan politik atau apalah ya. Dan kemudian tiba-tiba hari ini dia is back gitu ya, balik tiba-tiba Pak Yustinus. Dan begitu dia balik menghebohkan seluruh Indonesia ya, tanggal 28 April. Heboh gara-gara urusan apa sih, biar cukai atau apalah ya. Nah mari gue sharing teman-teman ya, bagaimana kembalinya Yustinus ini membuat kita semua agak bingung ya dengan DJP hari-hari gini ya. Oke, ini dia. Biar gue siar aja, kita baca sama-sama teman-teman ya, kita baca ya. Jadi Pak Yustinus katanya, baru saja mendampingi Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani di kantor Bia Cukai, Soekarno Hatra. Jadi ada kasus di Bia Cukai, Sri Mulyani turun tangan gitu ya. Padahal kan lu jangan telepon bos, Sri Mulyani ngapain sih pencitraan sampai datang ke Soekarno Hatta, telepon aja bos, masalahnya apa kan beres. Tetapi ya begitulah Sri Mulyani. Oke, mohon maaf nih Bu Sri Mulyani ya, memang begitu nih orangnya nih. Menteri Keuangan melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan DJBC, rapatnya bisa online, dan teman-teman teknis. Sekaligus pemantauan lapangan untuk memastikan, oh mau memantau lapangan ya teman-teman ya, untuk memastikan berbagai isu yang mengemuka dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih untuk semua masukan, saran, komplain, dan banyak hal yang disampaikan. Semua itu menjadi masukan berharga dan bahan baku perbaikan menyeluruh. Penjelasan lengkap akan segera disampaikan Menteri Keuangan dan secara teknis akan ditindaklanjuti oleh DJBC secara kontinu. Oke, jadi ini nih, mohon maaf nih para pejabat dan Pak Yusinus ya, lu ngomong begini apa, apa yang mau diperbaiki itu apa? Masalahnya apa nggak jelas, solusinya nggak jelas gitu loh. Minimal lu kasih clue dong, satu atau dua solusi apa yang mau lu perbaiki. Dan janji lu apa kepada masyarakat? Ini barang bakal beres gitu ya. Masalahnya kan begini nih, dia cuma bilang kami sudah rapat. Ya apa hasilnya, rapatnya? Ya kan, mau nunggu berapa hari lagi baru bisa lu keluarkan hasilnya kan nggak jelas nih. Tapi dia sudah posting di media sosial, digoreng sama netizen. Kita tahu sendiri nih netizen Indonesia nih yang begini olahnya ya. Mari kita baca netizen Indonesia ya. Gue baru dapat sih, gue jarang baca Twitter teman-teman ya. Gue bahkan nggak ngerti Twitter sebenarnya. Ini Pak, Bapak Rayenis Uber. Ubah kerangka hukumnya Pak, biar nggak selalu reaktif atau pemadam kebakaran. Tiap ada sesuatu yang viral. Nah betul, ini teman-teman ya. Indonesia ini begitu. No viral, kok mau justice? No viral, no justice. Kalau belum viral, belum jadi barang. Belum jadi perbaikan. Begitu udah viral, sering mulai turun tangan. Yustinus turun tangan. Seolah-olah pahlawan mereka ini. Padahal kan, lu ngembarisin sampah. Lu ngembarisin bau busuknya gitu loh. Seolah-olah mereka mau jadi pahlawan gitu. Padahal, ini masalah harusnya sudah beres sebelumnya. Jangan tunggu viral dong. Ibu sering mulia nih. Aduh, kesel gue. Kasian juga orang cari nafkah di situ, disumpahin dan dihujat senegara. Betul juga ya. Teman-teman biar cukai dihujat semua nih sama satu negara. Padahal mereka ya cuma menjalankan aturan doang gitu ya. Tapi kita nggak tahu kasusnya. Terus terang, gue nggak tahu kasusnya realnya teman-teman ya. Malah jadi nggak berkah. Benchmark ke negara-negara tetangga. Banyak yang bisa diperbaiki. Setuju teman-teman ya, setuju. Jadi, menurut gue sesuatu tuh jangan tunggu viral dulu. Baru lu perbaiki aturannya. Gitu loh. Sebelum dia viral, sudah lu beresin. Itu baru benar. Itulah pejabat yang betul. Kalau tunggu lu viral, baru jadi pembadan pembakaran. Ya elah, ngapain lu gajian? Ngapain lu kerja? Nggak usah digaji lu, para pejabat. Aduh, lanjut. Pak Pastawa bilang, ada masukan konkret? Mampus lu, rakyat Indonesia. Anda semua rakyat, kalau ngomel-ngomel sama pejabat, dia tengah balas. Ada masukan konkret? Kalau nggak ada, sampah lu semua. Bercanda ya, Pak Yusinus. Tapi ya, masa sih lu ngomong begitu, Pak Yusinus, kepada rakyat lu sendiri, kepada warga negara sendiri. Ada masukan konkret? Begitu amat bahasanya, bos. Digorenglah sama netizen Indonesia. Lu tahu sendiri netizen kita. Coba kita baca. Gue nggak tegak bacanya. Aduh, aduh, aduh. Si Pak Ervan, Pak Ervan Supradono. Oke, kata Pak Ervan nih. Lu yang digaji buat bikin kebijakan pakai pajak kita, kok kita yang disuruh mikir, katanya? Enak benar hidup lu. Kerja yang benar, kenapa? Pajakin lu orang kaya, katanya. Jangan ke kelas menengah terus, kata si Pak Ervan. Aduh, ini di-like 3.000 orang. Di, apa nih? Di-view 200.000 orang. 244.000 orang. Malu nggak sih, Pak Yusinus? Lu nggak malu, Pak? Hah? Ditonton 6 juta orang nih. 6 juta orang yang nonton ini. Yang nontonin caption ini. Ada masukan konkret, katanya. Nggak malu, Pak. Ngomong begitu, Pak. Sama rakyat sendiri, Pak. Masyarakat loh kita ini. Kita ini pembayar pajak loh, Pak. Ampun deh, gue. Jadi goreng lah sama si Pak Ervan ini. Kami yang kerja keras. Kami bayar pajak. Lu makan gaji pakai uang kami. Masa lu suruh kita mikir? Masa lu tanya, ada masukan konkret? Ampun deh, gue. Aduh. Rakyat digituin sama pejabat. Aduh. Aduh, gue bingung. Udah ya? Biar lah rakyat yang mewakili suara hati gue ya. Lihat, kita baca lagi nih. Dia tanggapin lagi nih, Pak Yustinus. Ditanggapin lagi, Pak Yustinus. Lu lagi nggak sehat, Pak. Atau gimana, Pak? Netizen marah lu tanggapin. Ini Indonesia, bos. Aduh, coba kita lihat. Saya tidak minta mikir, Mas. Terus lu minta apa? Tadi tanya. Tadi lu bertanya. Terus lu bilang, saya tidak minta mikir, Mas. Tapi, masukan berdasarkan pengalaman konkret itu perbaikan. Itu nggak usah mikir, Pak. Atau gimana, Pak? Itu perlu mikir, dong. Nah, jadi, Pak Yustinus terjebak di dalam jebakan Twitter nih. Gue nggak ngerti nih, apa istilahnya itu ya. Dia terjebak di dalam, di mana ketika orang komplainin lu, masalah, ini kan, si Ervan ini kan cuman, cuman isi hati dia diungkapkan gitu loh. Lu malah, malah muntahkan dengan, kalimat seperti ini. Saya tidak suruh lu mikir, Mas. Pasti lu suruh mikir, dong. Lu bertanya begitu. Lu tanya, ada masukan konkret nggak? Lu suruh orang mikir. Jangan dimantahin begitu. Anda ini pejabat, Pak Yustinus. Pejabat. Aduh, pejabat ngomong begitu sama rakyat loh. Aduh. Ini aset bangsa yang jadi tanggung jawab bersama. Sekiranya tak berkenan, ya sudah, ya tak usah. Loh, kok begitu ngomongnya? Aduh, pejabat. Pejabat nih, begini nih, pejabat nih. Masa begitu pejabat ngomong sama masyarakat? Kan tadi lu tanya, ada masukan konkret nggak? Terus masakit komplain. Lah, Kak, lu suruh gua mikir. Kan lu pejabat, lu yang masih mikir dong. Terus lu bilang, gua nggak suruh lu mikir. Kalau lu nggak mau mikir, ya nggak usah. Kok begitu pejabat cara ngomongnya? Inilah, aduh, gua mau ngomong apa ya? Inilah arogansi pejabat. Arogan pejabat. Kok begitu cara ngomongnya? Sekarang lu bayangkan, teman-teman ya, lu bayangkan, teman-teman. Kita ini membayar pajak. Mereka makan gaji pakai uang pajak. Ya dong? Kita ini bos, mereka ini pekerja. Ya? Para pejabat itu tuh, para pejabat tuh, ASN-ASN tuh, pekerja untuk kita, untuk kita, untuk masyarakat. Masyarakat bayar pajak untuk mereka. Mereka tidak pernah bayar pajak untuk kita loh ya. Oke? Para pejabat, tidak pernah keluar 1 rupiah pun untuk kasih G kita makan. Enggak ya. Kita, warga masyarakat, bayar pajak untuk kasih mereka makan. Oke? Wajar dong kalau kami komplain kalau lu gak beres kerjanya. Oke? Masa lu tanya ke gue, lah, apa masukan konkretnya? Lu bayangkan deh, dalam sebuah perusahaan gitu ya, kalau ada sebuah perusahaan, direktur bertanya kepada si pegawai, kan lu gua kasih makan nih, lu gua kasih gaji nih, terus gua marah. Oke? Gua marah karena pekerjaan lu gak beres. Terus si pegawai tanya sama si bos, bos, ada masukan konkret? Eh, kampret! Gua yang kasih lu makan, kok lu tanya gua masukan konkret? Lu yang mikir dong? Masa lu selalu gua mikir? Terus si pegawai tanya balik, ya kan saya gak usah bapak mikir. Kalau bapak gak mau mikir, ya gak usah. Mampus si direktur dikitun sama si pegawai. Mampus deh si direktur. Aduh. Begitulah teman-teman ya. Jadi, otak itu mesti diubah. Otak para pejabat tuh berpikir, rakyat ini bawahan. Mereka ini atasan. Jadi mereka boleh arogan. Kita harusnya berpikir terbalik. Kita tuh berpikir, gua yang kerja keras, gua yang setengah mati berusaha di dunia bisnis, berbanting tulang, gua sisihkan sebagian uang gua untuk bayar pajak. Untuk bayar gaji lu. Lu mesti kerja. Kalau kerja lu gak beres, gua ngomel. Wajar dong. Tapi begitu di ngomelin, dia tanya balik. Ada masukan konkret? Kalau gak ada masukan, kalau gak mau mikir, ya gak usah. Pak Justinus is back. Tetapi, kok berubah 180 derajat ya. Setahu gua, Pak Justinus bukan begini orangnya ya. Setahu gua, Pak Justinus orangnya adalah tipenya mengayomi, tipenya menyelesaikan masalah dengan baik-baik ya. Gak begini biasanya Pak Justinus ya. Tipe-tipe gak sebegini. Biasanya sih dia orang yang baik ya. Cuma sekarang kok jadi malah menghantam netizen begini ya. Aduh. Aduh. Netizen kok 062 lu gituin. Kita lihat balasannya. Ya kira-kira aja ngubah ke rangka hukum itu gak pakai mikir. Segila-gilanya pengalaman pun masih pakai mikir. Ya bener. Bener. Bener gitu loh. Masa lu ngomong gua gak selalu mikir? Kan tadi lu tanya. Ada masukan konkret katanya. Terus orang ngomplen. Terus lu bilang gua gak selalu mikir. Ya pasti lu selalu mikir dong. Aduh. Si Pak Syawif Hafiz. Tak berkenan ngasih pengalaman itu hak kami. Betul. Betul. Gua rakyat. Gua yang kasih lu makan. Gua yang bayarin lu makan. Gua selalu lu kerja. Kalau gua tidak mau kasih lu apa namanya? Gak mau kasih berkenan pengalaman gua. Ya gak apa-apa juga. Karena lu makan gaji dari good gue. Gitu loh. Lu yang mesti kerja. Lu mesti mikir. Kalau lu gak beres kerja lu resign. Bukan gua yang resign. Pola pikir pejabat itu masih dibenerin. Aduh Pak Syawif. Mikir buat kebijakan waras itu kewajiban kalian. Betul. Kewajiban pejabat. Gua mau marah-marah nih. Aduh. Pejabat. Pejabat. Lu tuh yang kerja. Kami ini pembayar pajak. Lu kerja. Lu mikirin masalah bangsa ini. Bukan kami. Masih mikir bos. Pejabat. Hei. Aduh si pejabat. Gua malam-malam marah-marah nih. Gua syuting malam-malam nih. Aduh. Pejabat. Pejabat. Aduh. Pak Yustinus. Biasanya gak gitu sih orang Pak Yustinus ya. Gak tau deh. Gua mungkin lagi ada masalah apa di internal kemankiran keuangan sampai begitu ya. Nah ini Pak Radian. Sebenarnya sederhana. Kasus-kasus yang ada dan berpotensi jadi permainan permainan karena aturan abu-abu diperbaiki. Katanya. Contoh. Kasus barang sumbangan ke lembaga sosial yang nilai buku barangnya sudah nihil. Semestinya tidak dikenakan bea masuk soal verifikasinya. Bisa LS yang diverifikasi. Pemberinya juga. Ya gue setuju ya. Gue gak gitu paham mengenai kasus ini. Pak Radian lagi nih Pak Radian. Pemberinya dari lembaga apa? Kan bisa diminta isi formulir seperti PPH pasal 26 yang diverifikasi otoritas pajak. Oke ini kasus yang bea cukai ya. Bea cukai. Nah teman-teman tinggal baca sendiri deh. Pak Dek Dion. Masalah terus. Turna tobat-tobat. Dibayar gede masih minta solusi sama yang bayar 500 ribu per bulan. Nanti dikasih solusi gak dilakuin. Kan shit. Ya gue setuju teman-teman ya. Kita bayar pajak. Kita kerja nih setengah mati. Bisnis dan sebagainya bayar pajak. Lu makan pajak. Makan pajak kami nih. Gajian kan. Lu makan pajak kami nih. Lu yang kerja. Terus kenapa lu minta solusi ke gue? Pejabat, pejabat. Gue rasa salah ngomong nih Pak Yusinus nih. Aduh. Oh dibalas nih. Dibalas sama Pak Yusinus. Saya minta masukan kalau ada pengalaman lapangan misal dibandingkan dengan bandara di negara lain. Kan bagus bisa saling share. Gak ada hubungannya bos. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya bos. Lu perbaiki diri lu aja. Udah perbaiki aja negara ini. Gak usah mikir-mikir negara lain. Perbaiki aja. Bajukannya. Kalau emang gak beres ya. Gue gak tau kasusnya ya. Mohon maaf ya. Kalau emang gak bener perbaiki. Kalau lu bener lu pertahankan dong. Kalau lu bener. Gitu kan. Aduh. Masih lagi monggo kalau ada masukan katanya. Nih Pak Prosperius Dia bilang gini. Biar gak ada kasus viral lagi. Caranya gimana Pak? Mosok mau viral mulu. Ya bener. Teman-teman. Masa mau viral mulu. Kalau gak viral gak dikerjain. Kayak gue nih. Gue berkasus sama KPP Taman Sari. Ribut di Satpam tuh. Sampai hari ini. Gak ada kabar dari Pak Yusinus. Gak ada masalah. Bagi mereka. Kalau gak viral. Sampah lu. Siapa lu. Kalau gak viral. Memang bangsat tuh pejabat. Tapi negeri Wakanda teman-teman ya. Pejabat Wakanda yang bangsat. Yang di Indonesia memang enggak ya. Biar gak kasus viral lagi. Gimana katanya. Terus nanti yang nge-counter akun personal. Bukan akun instansi katanya. Memang orang-orang Bia Cuka dan Jejen Pajak Eri. Yang salah. Atau aturannya yang memang bikin susah. Nah ini mesti diperbaiki teman-teman ya. Mesti diperbaiki. Monggo. Kalau ada masukan kata Pak Prastowo. Pak Bahri. Bukan Bahril nih ya. Pak. Saya jadi ingin bertanya. Hal yang paling mendasar Pak. Apa gunanya pajak untuk si pembeli pajak? Oh ada dong gunanya. Terus Pak Iusinus ngebalas lagi. Rajin banget deh ngebalas nih. Uang pajak dipakai untuk membangun sarana dan perasanah publik. Jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit. Juga membaik URBJS bagi yang tidak mampu. Dia lupa bilang. Untuk membayar gaji gue. Dia lupa ngomong. Ini pajak untuk membayar kami-kami semua. Lupa loh Pak Iusinus. Lupa dia. Sebekan dong. Terus terang dong. Pajak untuk membayar gaji kami. Gaji Presiden. Gaji Menteri Keuangan. Gaji gue. Gaji kita semua. Bilang dong. Sampaikan dong. Jangan cuma bilang bikin jalan, jembatan. Buat gaji lu. Gaji lu. Pak Iusinus. Aduh. Gaji. Kalian tuh dibayar pakai uang kami. Aduh. Gue jadi ikut marah juga ya. Udah gue nggak tahu kasusnya ya. Mohon maaf ya. Pak Cendok. Viral rapat. Viral rapat. Gitu terus sampai kiamat. Aduh. Netizen. Netizen. Jadi goreng lah sama netizen. Beginilah. Ya. Jadi menurut gue ya Pak Iusinus. Ya menurut gue. Lu tidak perlu reaktif. Oke. Pak Iusinus biasanya tidak reaktif. Biasanya ya. Gue nggak tahu kenapa kali ini dia begitu. Tetapi ini terlalu blunder. Ya Pak Iusinus lu blunder. Lu menanggapi curhatan hati netizen. Dengan emosi. Salah nih. Kalau lu emosi. Pejabat loh ya. Pejabat emosi. Jadi goreng sama netizen. Gitu loh. Pejabat nggak boleh emosi. Sama seperti seorang karyawan. Lagi diomelin sama bos. Lu nggak boleh emosi sama bos. Ya kan. Direktur kalau lagi ngomel-ngomel sama karyawan nih. Ya karyawan. Diam-jam aja. Nggak usah ngomel-ngomel balik. Nggak usah malah membakar api. Gitu kan. Karena direktur. Yang punya duit. Ya kan. Sama. Kami ini rakyat yang punya duit. Lu tuh penjabat. Ya. Kalau lu ada masalah. Lu perbaiki. Gitu loh. Jangan lu malah menyembur balik. Aduh. Kita ngamuk dong. Kita yang bayar pajak bos. Ibu Sihani. Ini mau viral terus sampai kapan. Mempesulit orang yang butuh barang dari luar. Kalau memang bisa sewasem badak seluruh barang-barang. Buktikan. Jangan nutup akses ke barang-barang dari luar. Apa tidak malu? Gue rasa. Apa itu malu ya? Apa itu malu? Apakah mereka masih punya malu ya? Nggak tahu juga gue ya. Global market e-commerce yang tidak mau kirim ke Indo. Karena ribet. Udah kayak dulu. Oke. Ngopi mas katanya. Bla bla bla. Kata Pak Iqbal. Sudah banyak dan berulang terus kejadian tidak mengenakan di Beacukai. DJP juga. Di akhir masa jabatan ini ya. Alangkah bagusnya Sri Mulyani memperbaiki masalah di keduanya. Karena tampaknya harus ada cawe-cawe menteri. Aduh Sri Mulyani nih mohon maaf nih. Udah viral. Baru dia dateng. Datang. Rapat. Hasilnya apa? Nggak jelas. Gitu loh. Kasus Rafael Alun. Udah viral. Baru dia bertindak. Marah-marah. Dia pecat tuh orang. Sampai hari ini. Nggak ada lagi orang lain yang ditangkap. Apakah mungkin Rafael Alun bekerja sendiri? Aduh. Otak nggak dipakai. Ya ini Sri Mulyani. Mohon maaf nih Ibu Sri Mulyani ya. Walaupun kita masih percaya dia orangnya jujur ya. Maksudnya kita masih percaya Sri Mulyani orangnya anti-korupsi ya. Anti-korupsi. Tetapi ya mohon maaf Ibu Sri Mulyani. DJP, DJBC, eh Becukai ya. Tidak seperti yang kita harapkan Ibu. Belum seperti yang kita harapkan. Walaupun kita harus apresiasi ya. Mereka juga memperbaiki diri. Terutama DJP ya. DJP memperbaiki diri dengan sangat baik. Tetapi masih belum kita harapkan. Apalagi dengan kasus-kasus yang tidak transparan ya. Dimana mereka tidak mau transparan dengan masalah-masalah pajak belakangan ini ya. Makin parah. Sri Mulyani. Bagaimana Ibu? Di kantor pajak, Bu. Sudah ada banyak tempelan nih. Banyak tempelan kayak gini nih. Dilarang merekam di semua kantor pajak. Gimana bisa transparan kalau dilarang merekam? Gimana bisa anti-korupsi kalau dilarang merekam? Kasus-kasus seperti ini. Gimana bisa beres kalau dilarang merekam, Bu? Ngomong kosong, Bu. Aduh. Pak Asa. Kebiasaan isu yang mengemuka ditemukan oleh masyarakat bukan oleh pejabat Kemenkeu. Kalau tidak viral, kasusnya terlihat tidak ada. Betul. Kasus gue nih. Kasus gue nih. Lagi pengadilan pajak. Gue ribut sama KPP Taman Sari. Kanwil Jakarta Barat. Sampai hari ini. Gak ada kabar dari Kementerian Keuangan. Kenapa? Tidak viral. Coba kalau viral. Beda cerita kalau viral ya. Udahlah. Capek ah. Oke. Capek ah. Ganti ini semua. Capek gue. Gue sih cuma kasih satu solusi ya. Kepada Pak Yusinus ya. Gue sudah kasih satu masukan konkret. Oke. Masukan konkret gue cuma satu. Semua pelayanan pajak dan bea cukai direkam audiovisual dan terbuka untuk umum. Selesai. Beres urusannya. Dari situ akan terbuka dengan jelas siapa yang profesional, siapa yang tidak profesional. Siapa yang bangsat, siapa yang jujur. Siapa yang korupsi, siapa yang tidak korupsi. Beres. Kalau ada rekaman audiovisual dan transparan terbuka untuk umum. Selesai urusannya, bos. Mudah. Mudah sekali. Mudah banget. Oke. Udah. Itu aja. Oke. Tetapi masih ada berita lagi deh. Nanti gue bikin di video lain teman-teman ya. Oke. Itu aja Pak Yusinus ya. Semoga Pak Yusinus sehat-sehat. Semoga Ibu Seremoni, si Mulyani juga sehat-sehat ya. Semoga negara kita ini tidak menjadi lelucon bagi orang-orang warga negara ini sendiri ya. Karena dengan banyaknya peraturan yang error. Dan kalau nggak viral, nggak ada yang maju. Kalau nggak viral, nggak ada yang diproses. Kalau sudah viral, ya begitulah. Teman-teman tengok-tengok sendiri ya. Oke. Teman-teman thank you. Sampai jumpa lagi. 一點olate. and ketika Terima kasih.